Intro Di balik pengibaran bendera Sangsaka meraputi sebanyak 60 pelajar tingkat sekolah menengah atas lolos seleksi pasukan pengibar bendera Pusaka atau Paski Braka Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tahun 2018 Bendera Meraputi adalah bendera negara kita saat ini Mereka pun resmi menjalani latihan dan karantina Paski Braka yang dilaksanakan hingga 16 Agustus 2018 mendatang Pelatihan dipusatkan di Gorbung Karno, Nganjuk Abdul Wakit, pembina tim Paski Braka Basel tahun 2018 mengatakan Saat ini latihan 60 Paski Braka tersebut saat ini mulai digembleng Nantinya mereka dibagi menjadi dua tim Yakni tim pasukan pada saat upacara pengibaran bendera dan pawi baris berbaris atau PBB pada peringatan HUTRI ke-73 mendatang Latihan mulai fisik dan mental terus digembleng, guna menciptakan pribadi dan berbudi pekerti baik Paski Braka yang dipersiapkan untuk pengibaran bendera Meraputi yang akan dilaksanakan 17 Agustus mendatang Melibatkan unsur dari pelajar, siswa-siswi SMA Sederajat, TNI dan Polri Untuk persiapan Paski Braka, kita mulai masuk pendidikan ini tanggal 16 Juli yang kemarin Sampai sekarang ini sudah 3 minggu lebih Ini dalam rangka mengikuti kegiatan persiapan pengibaran bendera Merah Putih Dalam rangka upacara detik-detik program masih tanggal 17 Agustus 2018 Sampai sekarang sudah 75% sudah masuk karantina Jadi nanti untuk kegiatan di lapangan ini sudah kita siapkan, sudah matang Kemudian nanti juga kita berkali dengan kegiatan yang di dalam Seperti untuk pembinaan mental dan sebagainya akan kita sampaikan pada saat karantina Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan Pemba puna Jawa Timur, Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk Jawa tabur Jawa Timur, Nganukah ボ liquid kleinen dan nikmungnya